Kenapa sih kita memamerkan amal soleh kita atau kebaikan kita? Biar dipuji orang. Padahal ketika kita memamerkan, orang malah gak memuji. Ketika kita riak, kita sombong, orang malah gak menghargai kita. Kalau kita pengen dihargai, mendingan kita mencari perhatian Allah, caparnya ke Allah gitu. Karena kalau Allah udah berkenan kepada kita, akan Allah angkat. Dan kalau Allah angkat, gak ada yang bisa merendahkan. Itu kan yang dikatakan Nabi kepada Ibn Abbas. Ketika Nabi lagi boncengan sama Ibn Abbas, lagi, mungkin lagi kemana gitu, lagi ke pasar, berdua sama Ibn Abbas boncengan. Bapas di belakang. Nabi bilang, ya gulam. Aku, ih fazillah, yang perlu kamu jaga itu Allah, manusia. Jadi jaga perasaan Allah. Kalau kita menjaga perasaan manusia, karena Allah. Kayak misalnya, jaga perasaan orang tua, karena Allah yang nyuruh. Jaga perasaan guru, karena Allah yang nyuruh. Jaga perasaan teman, karena Allah yang nyuruh.